customer perspektifnya itu ada service perception ada service expectation ya itu tadi kan dari service quality masih ingat kan ekspektasi sama yang terjadi yang diharapkan sama yang benar-benar terjadi itu seperti apa, terus percuali value-nya terus seperti apa behavioral intention-nya jadi dari sisi customer apakah customer itu menilai kualitas pelayanan yang diberikan perusahaan itu sudah oke apa belum terus value yang diterima konsumen itu apakah sebanding dengan apa yang mereka keluarkan itu juga dilihat dari sisi customer apakah misalnya juga bisa dilihat kesalahan yang dilakukan perusahaan itu sering melakukan kesalahan atau enggak kalau misalnya iya itu fatal apa enggak kesalahannya itu bisa jadi dari pendapat konsumen terus yang terakhir itu bisa dilihat dari sisi innovation and learning perspective jadi disitu maksudnya berapa banyak produk baru yang bisa dihasilkan oleh perusahaan jadi kan semakin banyak inovasi kan berarti produk baru yang dihasilkan semakin banyak terus dari sisi employee skill jadi kemampuan karyawan itu seperti apa terus dari sisi ketika sudah ada produk baru itu dipasarkan ke waktu memasarkan produk baru itu seperti apa itu juga dilihat dari situ jadi time to marketnya seperti apa speed to market biasanya kalau kita bahas tentang di product development ya saya bahas itu time span talking to customer seperti apa itu bisa dilihat di situ dari sisi innovation and learning oke jadi kalau dari balance for cut itu kita berusaha itu dari 4 sisi apa aja keuangan operasi customer sama inovasi dan pembelajaran oke sampai sini ada yang mau ditanyakan mbak-mbak mas nah ini ada kesalahan yang dilakukan perusahaan itu pengukuran yang tidak berhubungan dengan strategi jadi walaupun ini ada seperti ini itu semuanya disesuaikan sama strategi awal perusahaan seperti apa jadi strategi seperti apa terus pengukuran generjanya diukur sesuai dengan strategi yang ada jadi jangan sampai misalnya gak ada di strategi tapi ada di pengukurannya kan gak nyambung terus itu juga tidak menghubungan seluruh kategori menjadi sesuatu yang saling terkait jadi 4 komponen tadi dari keuangan konsumen terus inovasi sama operasi itu saling berkaitan jadi jangan di-pihahkan sendiri-sendiri tapi harus dikaitkan satu sama lain sama masalah target perusahaan yang tidak sesuai terus mengukur fenomen yang terjadi dengan tidak tepat itu kesalahan yang terjadi yang dilakukan oleh perusahaan jadi balance scorecard itu ada 4 apa aja tadi jadi kita ingat kita ingat ada yang mau ditanyakan sampai sini mbak, mbak, mas untuk materi pemasaran jasa sudah selesai kita akan dipelajari lagi ya ujiannya akan alami masih ada waktu oke, jadi balance scorecard tadi keuangan, pelanggan, operasi, sama inovasi dia mau ditanyakan sampai sini selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke, mau ditanyakan mbak mas, habis ini aduh-aduh Terima kasih.